Pajak mobil Rolls Royce Sandra Dewi dari Harvey Moeis Nunggak Ingat momen Harvey Moeis memberi hadiah mobil mewah Rolls Royce saat ulang tahun Sandra Dewi Kini mobil Rolls Royce tersebut tengah jadi perbincangan karena diduga telat bayar pajak Berapa nominal pajak dan denda yang harusnya dibayarkan Sandra Dewi untuk mobil Rolls Royce-nya? Sebelum ditetapkan tersangka korupsi 270 triliun rupiah PT Timah Harvey Moeis rupaya doyan memberikan atau menghadiahi Sandra Dewi barang-barang mewah Diketahui Harvey Moeis tersangka korupsi di PT Timah merugikan negara sebesar 270 triliun rupiah Penetapan Harvey Moeis sebagai tersangka juga menyorot gaya hidup Sandra Dewi, istrinya, yang selama ini terkenal dengan kemewahannya Pasangan ini telah hidup dalam kemewahan yang serba berlimpah seperti raja dan ratu di istana mereka Tak jarang, Harvey Moeis memanjakan Sandra Dewi dengan sejumlah barang mewah yang bernilai fantastis Sandra Dewi pernah mendapatkan kado mobil mewah Rolls Royce dari suaminya, Harvey Moeis Kado mobil mewah itu diberikan Harvey Moeis saat ulang tahun Sandra Dewi ke-40, tahun lalu Kado Rolls Royce itu diberikan kepada Sandra Dewi saat perayaan ulang tahun Sandra Dewi yang ke-40 pada Agustus tahun 2023 lalu Dalam video yang diunggah di Instagram Stories Sandra Dewi saat itu, Harvey Moeis bersama Sandra Dewi dan kedua anaknya menyaksikan proses unveiling mobil mewah Rolls Royce yang menjadi kado ultahnya Ditelusuri dari situs resmi informasi pajak kendaraan bermotor Provinsi Banten Data kendaraan sesuai dengan pelat nomor Rolls Royce yang dipamerkan Sandra Dewi di Instagram adalah mobil Rolls Royce Ghost Extended Well Base tahun 2013 bermesin 6592 cm3 Namun ternyata, sesuai data pelat nomor itu, Rolls Royce dengan pelat nomor berinisial Sandra Dewi itu telat pajak Berdasarkan info itu, pajak Rolls Royce Sandra Dewi jatuh tempo pada tanggal 4 Maret tahun 2024 Ada keterlambatan 27 hari sampai hari ini Pertahunnya, pemilik mobil ini harus mengeluarkan biaya pajak kendaraan bermotor sebesar Rp99.786.300 dan SWDKLLJ Rp143.000 Karena telat 27 hari, pemilik Rolls Royce ini harus bayar denda PKB sebesar Rp1.995.700 dan denda SWDKLLJ sebesar Rp35.000 Total pajak dan denda yang harus dibayarkan mencapai Rp101.960.000 Terima kasih telah menonton!